hei assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi hari ini hari Rabu tanggal 21 Agustus kita akan coba update apa yang sedang dilakukan di padepokan DS Custom tentang pekerjaan-pekerjaan yang sedang dilakukan kita coba update lagi ya oke ini situasi hari ini di padepokan DS Custom itu yang blazer yang hijau yang pick up dan untuk unit ini sudah selesai semua tinggal nunggu di salon ini lagi nunggu orang salonnya itu yang sama juga udah selesai dan untuk yang unit ini sudah selesai semua finishing di bagian eksterior dan ini sudah mulai akan merapihkan di bagian interiornya sebagian sudah dirapikan dan lagi di beresin semua oke nah jadi kemarin pengandalkan ribut dengan mobil-mobil yang murah katanya jadi di padepokan DS Custom bukan nggak ada ya Nah ini ini stok-stok kita untuk mobil bahannya ada beberapa unit disini jadi ini unit-unit yang akan kita bangun ulang nanti setelah yang beberapa unit ini selesai dan ini semuanya sudah dalam kontek finishing dan akan segera dibereskan ini yang double cabin untuk interiornya sudah selesai semua nih kita banyak mobil-mobil bahan tuh nah ini yang bikin masalah mobil-mobil murah katanya nah ini untuk yang double cabin sudah selesai semua di bagian interiornya nah jadi nanti kita akan coba bahas dan ini yang blazer Montera itu udah juga udah selesai nanti kita akan coba bahas kita akan lari dulu ke plastik-plastik untuk di bagian dashboard dan lain-lain kita tetap tarap ini di divisi custom kita sedang produksi loh sedang produksi untuk ruprek ini kita lagi coba bikinkan prototipnya untuk ruprek yang kita produksi ya jadi nanti ada berbagai tipe dan berbagai harga ini kita bandrol mulai dari 2.750.000 sampai 4,5 tergantung konsep dan di bagian material yang dipergunakan eh material yang dipergunakan seperti apa dan aksesorisnya seperti apa dibuat rekan-rekan yang ingin membuat ruprek ini kita mulai bikinkan di sini jadi ratenya dari mulai 2,75 sampai 4,5 tergantung model ya nah ini untuk pertotepnya sedang kita bikin nah ini untuk di area pengecatan kita sedang mengerjakan satu unit ya tutup ini restorasi total di bagian bodi ya interior dan interior ini restorasinya di bagian bodi dan interior jadi masih banyak yang sedang kita kerjakan di sini dan itu kita sedang siapkan tempat baru untuk area pengecatan nah yang masih mantengin yang blazer hijau nih masih ada ya yang pickup juga masih ada oke kemarin di chat saya ada yang bertanya ya ada yang bertanya dengan fenomena katanya fenomena akhir-akhir ini bahwa banyak blazer blazer yang dijual murah katanya oke kita saya akan coba pepas sedikit ya jadi berkaitan dengan blazer blazer yang dijual murah di teman-teman jadi itu banyak faktornya ya kalau kita cek lebih jauh lebih dalam kenapa blazer blazer yang di itu dijual murah banyak faktor yang melatar balakan kalau kita cek lebih detail tentang hal-hal itu kita akan temukan bahwa di blazer blazer yang mulai di beberapa postingan juga berat bahwa blazer itu ada yang STNK only ada yang kondisinya seperti apa ada yang pajaknya mati jauh seperti hal-hal seperti itu dan yang sekarang terjadi adalah fenomena bahwa unit-unit yang lama mangkrak itu mulai ditemukan nah indikasinya adalah blazer sudah mulai langka ya sudah mulai langka dan mulai diminyati oleh teman-teman di pengguna makanya semua berburu blazer jadi fenomena itu biasa-biasa saja menurut saya dan itu hal yang sangat baik untuk kondisi di dunia blazer jadi berarti mobil-mobil mangkrak mobil-mobil yang sudah lama tidak dipergunakan itu mulai dicari oleh teman-teman baik itu pengepul baik itu pedagang dan lain-lain sehingga blazer akan semakin rame blazer akan semakin menemui titik kejayaannya seperti itu kalau analisa saya jadi teman-teman hati-hati dengan blazer karena saya yakin bahwa blazer akan menemukan titik kejayaannya di beberapa tahun ke depan begitu mungkin ya penjelasannya sedikit dari saya tentang fenomena yang terjadi sekarang bahwa banyak blazer-blazer bermunculan yang dijual dengan murah dan jangan lupa juga ada hal-hal lain yang melatar belakangnya oke tetap semangat perawat blazer assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati